Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang guys, jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya apa itu dia? disini saya memiliki sebuah kartu grafis dari Gigabyte AMD Radeon RX 6500 XT jadi kartu grafis ini garansi resmi dari NJT 3 tahun dengan nama spesifiknya yaitu Eagle 4G jadi Gigabyte Eagle AMD Radeon RX 6500 XT sama dengan fitur yang sebenarnya kemarin saya tes yaitu MSI Match 2x sama-sama yaitu RX 6500 XT kemudian Full HD 1080 Gaming 4GB Memory DDR6 dan PC Express nya sudah generasi keempat dengan kipasnya, khas dari Gigabyte ya kipas WinForce ya, mantap disclaimer juga, ini unitnya masih baru banget jadi tentunya barang brand new open box ya ini karena biasa guys orang beli kita untuk review ternyata harga-harga sudah pada turun jadi ya dijual untuk upgrade lagi seperti itu oke, kita akan buka unitnya terlebih dahulu disini saya mungkin butuh alas untuk spawn ya untuk menaruh grafiknya dulu kita taruh disini kemudian kita akan lihat kelengkapan-kelengkapan ya kita akan lihat ya guys kelengkapan-kelengkapan dari baru kelengkapan-kelengkapan dari baru oke, untuk tadi sebelumnya disini kita harus cek dulu serialnya 56193 Radeon RX 6500 XT Eagle 4G ya 56193 karena sudah saya cek cocok pasti ya karena ini pembelian baru jadi aman guys kita taruh disini untuk box bagian luarnya kelengkapannya ada static bag khas dari gigabyte kemudian ada apa ini kartu garansi kartu garansi dari gigabyte garansi 3 tahun kemudian ada quick guide dan ini ada invoice ya pembelian dari nano komputer ya pembelian dari nano komputer mantap oke kita akan coba lihat lebih detail mengenai unit ini kita perdekat guys oke kita lepas PC Express nya kita lepas port nya lubang port nya ya tentunya disini saya hanya akan menggunakan HDMI ya jadi untuk kartu grafis ini sudah menggunakan kipas windforce ini untuk bentuk cirkas dari gigabyte eagle seperti ini ya guys ada ornament eagle diatasnya ini plastiknya juga belum dilepas masih bener-bener brand new kemudian untuk port PC Express nya seperti ini sudah support gen 4 ya ini memang seperti ini model dari gigabyte ya mantap jiwa just kipasnya ini sudah auto fan control untuk semua RX 6500 XT menurut pengamatan saya ini sudah auto fan control dia akan berputar saat di 50 atau 55 derajat dan akan idle di average di bawahnya ya oke kita akan intip bagian atas disini ada logo gigabyte gede banget radeon kemudian ada gold pipe disini dan juga untuk disini menggunakan 6 pin port tambahan untuk seri RX 6500 XT ini memiliki TDP 100 watt ya 107 guys untuk egg house nya disini tidak ada ya tapi dia canggih dia menggunakan exot nya ke arah bawah sini seperti itu guys oke untuk display nya disini ada 1 buah demi port dan 1 buah display port sudah gold plate ya gede ya HDMI port dan display port nya sudah gold plate terus ini kita lihat di bagian belakangnya untuk plat fiber nya tentunya masih baru banget tidak perlu dipertanyakan lagi serial nomor nya cocok 56193 kemudian ini untuk garansi dari AGS atau NJT itu 3 tahun per bulan April 2024 ya April 2024 jadi akan eh 2022 jadi akan berakhir 3 tahun sampai 2025 April 2025 mantul jiwul guys puas ya oke kita akan langsung benchmark sintetis dan kita tes performa dari grafik berikut ya guys saya pasang mic dulu kita taruh di sebelah sini kita tinggikan ya kita pasang di port PCI express tentunya ya sebelumnya sudah saya tes pakai time space suhu adem jaya suhu adem jaya guys tidak perlu worry VGA baru pasti suhnya adem jaya oke kita kunci satu buah baut ya kita kasih dua baut it's oke lah ya satunya hanya untuk pantekers pemantek satunya hanya pemantek saja oke udah kencang kita kasih 6 band power tambahan 6 band power tambahan kita pasang kasih yang kencang kemudian saya menggunakan port HDMI ya port HDMI sebenarnya saya pengen nyari monitor yang sudah support displayport guys ini kita lagi hunting-hunting dulu oke kita taruh kebawah kita paskan untuk lightingnya jadi ini saya supply dengan PSU Cougar CMX 700W 80PLUS bronze kita akan nyalakan semuanya amin mantap super senyap mantel jual mulus kipas langsung idle jas winforce display sudah tampil oke kita paskan tripodnya ya kita paskan nice oke saya tes 1.4 Juni jam 12.32 siang 12.32 siang jadi ini pembelian di nano komputer sampai hari ini juga harganya masih mantel ini guys dan per 6 Juni besok gokil ini di Tokopedia akan rame biar admin nya naik tapi ya tidak perlu dipikirin ya tapi enjoy aja tetap semangat oke disini resolusi layar sudah terdeteksi dengan menjadi full HD kita akan tunggu untuk startupnya dulu biar selesai oke disini untuk startup kita akan crosscheck apa ini oh steam ya steam apaan ini steam oke kita akan lihat di MSC afterburner ya MSC afterburner disini suhu di 36 degrees celsius terdeteksi ya AMD Radeon RX 6500 XT kemudian kita buka software 3DMark terus juga ada GPUZ dan juga HWinfo ini kita butuhkan untuk melakukan tes grafikat ini oke di GPUZ disini sudah tertera kita akan look up dulu guys kita akan look up grafikat ini Gigabyte RX 6500 XT Eagle RX 6500 XT Eagle atau nama lainnya Navi 24 dengan teknologi 6nm 6nm transistor 5400 million subendor Gigabyte berjalan di 4x kemudian PCI Express sudah 4.0 shadernya 1024 dengan render texture mapping 32 per 64 kemudian grafikat ini dengan GDDR6 Samsung 4GB 64 bit dan band bit mantap 143,9 gigabyte per second adrenalin yang terload di sistem di sini versi 22 poin 1 poin 2 dch windows 10 64 bit whgl kemudian untuk clock memory nya kita coba cross check di website 2310 di sini base clock nya tapi game clock nya di 2600 memory clock nya 2248 dan boost nya 2815 mantap jiwa guys grafikat ini memiliki TDP 107 Watt dual slot panjang 19 cm lebar 11 cm 11,7 19,2 11,7 dan tebal 3,8 cm dengan suggested power supply 300 Watt output nya HDMI sudah 2.1 display port nya 1.4A dengan power connector 1x6x 1x6 pin power untuk processor suhu di 39 derajat grafikat di sini suhu di 36 derajat 37 derajat oke kita akan load dulu ini untuk steam nya sebentar loading dulu oke jadi ini karena steam nya lock out kita coba render juga pakai yang lain aja kali ya kita akan pakai event benchmark untuk menjalankan tes kali ini ini kita default aja ya by system kita akan running di preset 1080 ya untuk menjalankan event benchmark pakai RX 6500 XT ya biasanya saya pakai 3DMark atau pakai Firestrike ya biasanya Firestrike atau bentar ini kita harus run benchmark oke kita run ya ini 26 sin biasanya saya pakai 3DMark itu menjalankan pakai Firestrike time spy atau apapun karena tes pertama begitu berang datang tadi sudah saya time spy dan sebenarnya adem banget namun karena tadi steam nya saya lock out nah ini handphone nya saya pakai buat record saya mau buka password lupa di handphone kan yaudah kita jalanin pakai Unigine aja gak masalah tetap oke kita akan tahu bagaimana performasi AMD Radeon RX 6500 XT ya disini dia stabil di 100 fps maksimal di 183 fps mantap jiwa tentunya kemudian temperatur di angka 58 58 derajat celcius dan suara kipasnya super senyap mantap mulus banget tentunya guys joss performanya ya direct 3D nya bisa 160an 150 fps suhu di 59 derajat dengan TDP hanya 80 ya tertera di website tadi di 107 Watt kemudian RPM di 50% RPM kipas di 1914 RPM kurang lebih di 9900an ya TDP nya cukup rendah guys 80 Watt ya jadi menurut saya pertama kali kemarin saya menggunakan MSI yang match 2 kali itu seperti performa ini seperti dengan GTX 1650 super mantap guys seperti 1650 super GTX 1650 super karena dia udah teknologi GTDR6 yang membedakan hanya di shader nya aja ya tokor nya itu kalau yang ini di 2024 12 12 berapa tadi ya guys ntar kita lihat ya kalau yang 1650 super itu shader nya di 12 80 seperti itu 12 80 core ya sedikit aja perbedaannya tapi performa dan tingkat kestabilannya saya rasa bener ya mirip ya mungkin kalau bisa dikatakan malah lebih gaher yang RX 6500 XT yang membedakan hanya saja dia tidak memiliki encoder dari seperti yang Nvidia punya tapi tidak masalah menurut saya semua tergantung peruntukan dan fungsinya kemarin saya coba untuk Premiere Pro juga mulus lancar untuk rendering untuk render di 1080p benar-benar mulus lancar guys dan ini teman-teman bisa lihat disini suhu tertinggi hanya 63 celsius 64 63 fluktuatif seperti itu 63 64 kemudian TDP di 80 Watt clocknya di 2200 2200 untuk kelas 64 jangan dipandang 64 bit karena grafik card ini memiliki celah dimana dia memiliki pixel rate yang sangat tinggi di atas 1650 super oke stabil di 100 fps di atas 100 fps disini average di 120 average di 120 ini scene ke 19 masih ada kurang lebih 7 scene lagi mantap 64 derajat celsius ya suhu tertinggi dan dia cenderung turun tidak steady 64 tapi lebih turun lagi ke 63 nanti naik lagi ke 64 turun lagi ke 63 jadi fluktuatif di kisaran itu sedangkan prosesor disini posisi di 48 derajat celsius sampai 51 di clock 3,8 giga kalau kalau tdp gpu di 80 tdp cpu di 30 kurang lebih total di 110 watt thermal desain power ya udah scene 23 tinggal 3 scene lagi stay di 150 fps frame rate di frame timenya di 4,5 jadi frame timenya sedikit banget milisecond bener-bener cepet banget ini mantap 230 250 kalau gambar stay mungkin fps fps bisa 274 ya oke ya ini kita lihat hasil akhirnya mantap di 143 fps skornya 3613 kita screenshot dulu oke ini harus saya save biar nggak hilang save terus kita close aja guys kita quit kita lihat skor di software monitoring nya kita lihat disini untuk sensor nya oke suhu tertinggi di angka 65 deret celsius dan saat ini sudah turun di 51 deret celsius dengan suhu terendah di 36 deret celsius kondisi di mana pc sudah saya gunakan tes untuk beberapa unit grafik card maksimal di 2200 rpm 2200 rpm dan saat ini kipas sudah idle saat menyentuh 50 deret celsius kipas langsung idle kemudian untuk power nya gpu power nya di angka 80 watt maksimal sedangkan untuk dari pengamatan saya di gpu sama di 80 watt juga kemudian saat minimum dan karnya itu di 2 2W dan 3W coba kita lihat di average nya di 40W dan saat idle hanya butuh 3W saja 3W saja idle nya hanya butuh 3W saja jadi mantap ini diajak kenceng oke diajak slow juga bisa ya gpu klong nya di 2800 an memori log nya di 2200 an dan mantul guys overall untuk menurut saya performa si RX 6500 X ini benar jami teman menurut saya tidak masalah kalian tetap bisa dapatkan hasil yang optimal sesuai dengan spesifikasi dari grafikat ini oke kurang lebih untuk performasi gigabyte ini benar-benar mantap kita akan lanjut tes grafikat yang lainnya jangan lupa tinggalkan subscribe like comment and see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi bergatuh bye-bye